DPC Partai Hanura Kabupaten Kaur, Sabtu-Tanggal 11 April 2020 bagi masker dan semprot disinfektan. Kegiatan ini dalam rangka mendukung pemerintah pencegahan penyebaran virus Forona. Pembagian masker dan penyemprotan dipimpin langsung Satgas COVI-D19 DPC Hanura Kabupaten Kaur, Satya Mustafa. Kegiatan dihadiri oleh anggot DPRD Kaur dari Partai Hanura, Rizmadi dan Putra. Pembagian masker difokuskan di wilayah daerah pemilihan, DAPIL-3. Mengingat, wilayah ini belum tersentuh program pemerintah dalam pencegahan virus. Oleh karena itu, pembagian masker dan penyemprotan cairan disinfektan lebih difokuskan pada wilayah DAPIL-3. Satgas Partai Hanura melibatkan tim medis Puskesmas, Camat Polsek Tanjung Kemuning dan Babinsa Koramil 02 Kaur Utara. Ratusan masker disebar ke masyarakat dan pengguna jalan. Begitu pula penyemprotan dilakukan di rumah warga dan fasilitas umum. Alhamdulillah hari ini telah mengadakan kegiatan yang berinisiatif dari kami Satgas Kabupaten Kaur. Yang tujuannya, yang mana, imbawan dari pemerintah dan pihak Kepulri bahwasannya untuk mencegah virus Corona. Nah, kita dari tingkat bawah sampai ke tingkat atas harus bekerjasama dalam meminimalisir penyebaran virus ini. Jadi, kami dari Partai Hanura mendukung upaya tersebut. Nah, inilah bentuk kepedulian kami dan bentuk dukungan kami terhadap pemerintah dan pihak Kepulri. Mungkin sedikit imbawan kepada masyarakat Kewoteng Kaur. Bawasannya patuhilah anjuran tersebut, patuhilah imbawan tersebut, supaya kita terhindar dari wabah tersebut. Terima kasih, Yusman Radar Kaur berkabar.